Kembali ke tanah air, pemirsa Indonesia dipastikan akan melayangkan nota protes ke pemerintah Vietnam atas insiden penabrakan KRI Cipta D381 oleh kapal pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna Utara Indonesia pada Sabtu 27 April kemarin. Dalam insiden itu, TNI Angkatan Laut tidak gegabah, melepaskan tembakan. Mengingat hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam selama ini berjalan cukup baik. KRI Cipta D381 oleh dua kapal pengawas perikanan Vietnam di perairan Natuna Utara pada Sabtu 27 April kemarin. Menurut judo, insiden terjadi saat KRI Cipta D381 tengah melakukan patroli keamanan laut sekitar pukul 15 waktu setempat dan menangkap sebuah kapal nelayan BD-979 sedang mencuri ikan menggunakan troll di wilayah teritorial Indonesia, tepatnya Natuna Utara. Saat akan mengiring kapal bersih 14 ABK tersebut ke wilayah Ranai, tiba-tiba datang dua kapal pengawas perikanan negara Vietnam yakni KN213 dan KN264. Setelah berupaya mengintervensi agar kapal nelayan itu dilepaskan, salah satu kapal pengawas Vietnam kemudian menabrakkan diri ke lambung KRI kapal nelayan Vietnam hingga mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam. 12 ABK berhasil diselamatkan petugas perairan Indonesia sedangkan dua ABK lagi dilarikan petugas pengawas perikanan Vietnam. 27 April sekitar pukul 15.00, KRI Cipta D381 yang sedang melaksanakan patroli keamanan laut yaitu beroperasi di JTE Natuna telah pemeriksa dan menangkap kapal Vietnam BD-979. Meski intervensi tersebut bukanlah kali pertama dilakukan pihak Vietnam, namun petugas perairan tetap bisa menahan diri dengan tidak melepaskan tembakan mengingat hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Vietnam selama ini berjalan dengan baik. Namun begitu Mabes TNI melalui Kemenlu akan segera melayangkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Vietnam. TNI melalui Kemenluang